Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di tim Media Guru TV Dan kali ini kami punya program baru yaitu podcast Nah kali ini istimewa mengapa? Karena kami berada di studio Media Guru di Kota Bukit Tinggi Yang sifatnya darurat Apa saja yang akan kami bahas disini Salah satunya adalah safari literasi Media Guru di Sumatera Barat Nanti akan ada narasumber bersama kami Saat ini ada Bapak CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan Dan saya langsung saja ke Pak Isan Pak Isan, safari literasi Media Guru ini Kali pertama diadakan di Sumatera Barat Itu ada program apa saja Dan apa sebenarnya manfaat yang ditawarkan oleh Media Guru Kepada teman-teman guru penulis ini? Ya, terima kasih Jadi kami punya penulis Indonesia itu sekarang mungkin sudah ratusan ribu ya Dan secara prosentase memang terbanyak di sumber Jadi orang sumber ini memang DNA-nya itu kalau nggak cendekiawan mungkin pujangga kali Jadi literasi itu berkembang sangat besar di sumber Dan secara khusus memang kami mengalokasikan waktu untuk bersafari ke beberapa kota Hari ini kita di Tanah Datar Besok kita akan bergerak ke Si Junjung Lalu setelah itu pekan depannya kita akan ke Pariyaman dan Kota Padang Sementara baru 4 kota ini 4 titik ini Nanti mungkin kita akan lebih banyak lagi Yang ditawarkan adalah mengajak guru-guru yang menjadi penggiat literasi itu Memajukan literasi di sekolahnya masing-masing Saya dengar informasi bahwa penulis di Sumatera Barat ini berkembang sangat banyak Itu tepatnya berapa? Yang di media guru saja ya Di media guru saja itu yang tercatat nih Lebih dari 9 ribu Nah itu cukup banyak saya rasa Kalau dibanding Jawa Timur yang 15 ribu Tapi Jawa Timur itu jumlah gurunya lebih banyak Jadi mungkin hanya 2 persenan lah media guru Di sumber ini lebih dari 10 persen guru sumber itu adalah penulis media guru saat ini Itu teman-teman guru itu di bawah dinas pendidikan atau kementerian agama? Awalnya dinas pendidikan Tapi kemudian sekarang juga cukup pesat juga adalah di bawah Kemenat Makanya kita punya 2 organisasi disini IGPPL dan KPPL Kemenat Ada 2 Sejak 2017 hingga awal tahun ini Sebenarnya berapa total buku yang berhasil dilahirkan di Provinsi Sumatera Barat ini? Secara keseluruhan Itu belum terdata Tapi yang jelas Di antara jumlah yang tadi bisa terdata lebih banyak Apa harapan agar semangat berliterasi ini bisa tertular ke daerah-daerah lain? Terutama di Provinsi Sumatera Barat Yang pertama begini Fasa sebelum ini itu lebih banyak gurunya bergerak Jadi kemauan bergerak itu dari dalam diri guru sendiri Dan sebenarnya kalau gurunya mau bergerak meskipun pemimpinnya belum mendukung itu Tetap terjadi perubahan, tetap terjadi pergerakan Nah yang sekarang ini adalah Gurunya bergerak, pemimpinnya mendukung Itu pasti akan percepatan yang luar biasa Kita mulai dari tanah datar Misalnya kelas pertama yang kita buat 350 Dan itu luar biasa Itu karena kapasitasnya terbatas saja kita batasi Tapi sudah melibatkan banyak sekolah, banyak siswa Dan ini akan berlanjut Untuk membangun sinergi yang optimal Itu kadang-kadang diperlukan kerjasama dengan stakeholder setempat Kalau sejauh pengalaman Pak CEO sendiri Teman-teman di daerah ini Kiatnya seperti apa sih yang dilihat dari Pak CEO ini? Karena saya lihat Sumatera Barat ini luar biasa habituasinya Intinya sebenarnya komunikasi ya Karena gini Literasi itu kebutuhan sekarang Kalau kita mau memajukan SDM itu ya literasi itu jalannya Nah mungkin Para pemimpin kita ini belum tahu apa yang dilakukan teman-teman ini Nah kalau mereka bersilaturahmi Menunjukkan hasilnya apalagi Saya rasa dukungan didapat Dan itu yang dilakukan teman-teman di sumber itu karena itu Mereka datang ke bupati, mereka datang ke kepala dinas Mereka datang ke kepala kemenak Mereka datang dukungan yang didapatkan dari sana Jadi teman-teman datang saja karena yang kita lakukan kebaikan insya Allah akan dapat dukungan Itu tadi ya Jadi bocoran dari CEO ini sangat penting Teman-teman pemirsa dan penggiat literasi dimanapun berada Media guru Tidak hanya mengadakan kelas-kelas menulis dan pelatihan serta pembimbingan Tetapi media guru juga memberikan penghargaan Yang dampaknya itu luar biasa Saya mau Pak CEO memberikan informasi lagi nih Ketika misalnya ada teman-teman yang di Sumatera Barat Misalnya mendapatkan penghargaan media guru tingkat nasional Mereka kemudian mendapatkan penghargaan lagi dari pemerintah daerah setempat Gimana Pak CEO? Kalau kami memberi penghargaan itu Karena kita tahu progres mereka dan track recordnya Itu apresiasi Bahwa kemudian yang kita apresiasi Memang akhirnya jadi menonjol Akhirnya jadi menonjol Jadi kebanggaan dari Pemda Akhirnya beberapa bupati memberi penghargaan juga Karena menonjol itu Jadi saya pikir ini jalan kalau mau kelihatan Ya produk literasi ini Dan teman-teman disubat membuktikannya Dan ini tentu sejalan dengan visi pemerintah kita Terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ada dua aspek yang sangat diperhatikan Yaitu literasi dan numerasi Itu tadi ya Nah Pak CEO Tentu kan kita di media guru tidak bisa bekerja sendiri Diperlukan sinergi dengan pihak-pihak lain Ada satu program yaitu Training of Trainer Fasilitator daerah itu bisa diceritakan gak? Ya Enam tahun pertama itu boleh dibilang Kita single fighter Melawakannya sendirian Tapi kemudian beberapa tahun belakangan Wilayah yang kita jangkau Lebih luas SDM kita juga terbatas Tapi kita tidak perlu khawatir Karena kita punya para alumni Yang punya misi sama seperti kita Dia pengen juga menggiatkan literasi di daerahnya Mereka lah yang kemudian Kita rekrut menjadi fasilitator daerah Dilatih lalu kemudian Untuk menjadi penggerak literasi Di tempatnya masing-masing Dan yang kita lihat Pergembangan setelah TOT Di Tiga kota ya Kita baru melakukan di tiga kota Di Jogja Di Bukit Tinggi Dan di Batam Alumni kan Bergerak Jadi Saya pikir ini Seluruh alumni media guru Di seluruh provinsi Saya pikir Kita akan mengadakan TOT kepada mereka Sehingga mereka menjadi fasilitator daerah Karena kalau misalnya Mau pelatihan di satu tempat Harus mengandalkan dari media guru Mungkin terlalu lama Terlalu jauh Harusnya itu dari Dari daerah setempat Lebih cepat Lebih cepat Jadi seperti sekarang Pelatihan di Jakarta Ya dari Jakarta Pelatihan yang dari sini Dari sini Bahwa kemudian Kita memsupervisi Membantu Bisa dari mana-mana Artinya Apakah memungkinkan TOT FASDA ini Diadakan lagi Sehingga lebih banyak Terjaring fasilitator daerah Setempat Ya Ya Alumni media guru sekarang Kan udah ratusan ribu ya Saya pikir Dari segitu banyak Adalah yang punya Passion itu seperti kita Mau berbagi Mau melatih Nah mereka lah yang akan Kita adakan Fasilitator daerah Setelah ini insya Allah banyak Ya Mungkin setelah lebaran lah Kita pengen datang ke Rio Kita pengen datang ke Jawa Barat Kita pengen datang ke Beberapa provinsi lain lah ya Saya pikir Dimana alumni kita berada Disana siapa yang mau Kita undang Menjadi fasilitator daerah Artinya memang ini terbuka Terbuka Dalam skala luas Itu tadi baru Baru 5-6 menit berbincang Sudah banyak sekali informasi Diperoleh ya Ada Isu lain yang Juga mungkin perlu Diketahui oleh teman-teman kita ini Guru penulis di komunitas media guru Soal Media guru akademi Itu Apa dan program apa Yang sebenarnya Ditawarkan ke teman-teman Guru penulis ini Media guru akademi itu Lahir dari gagasan sederhana Selama ini kita Itu Bergerak di bidang literasi Media guru akademi ini Literasi digital Jadi kita pengen Kalau dulu guru itu Belajar menguasai teknologi Belajar teknologi Sekarang Kita ingin Mendorong guru Menggunakan teknologi Untuk belajar Jadi oleh karena itu Fokusnya nanti adalah Literasi digital Jadi teman-teman guru Sekarang itu Kalau siswa belajar Halnya mendengarkan Gurunya ceramah Itu udah kuno Sekarang itu Mereka udah biasa Menggunakan teknologi kan Maka kita mendorong guru Mahir menggunakan teknologi Nah Media guru akademi itu Misinya adalah Memberikan pembekalan Teknologi Yang bisa digunakan Untuk guru Memudahkan pembelajaran dia Gitu Wah istimewa Yang terdekat Apa yang akan diadakan Di media guru Untuk media guru akademi Ada dua Yang pertama gini Kita bekali dulu Apa Senjata mereka dulu Senjatanya mereka adalah Kalau namanya digital Handphone Itu basisnya data Kalau mereka punya cuman Pakai gmail Misalnya gmail yang gratisan Itu menyediakan Kuota gratis itu 15 giga Gratis Yang gratis 15 giga Mau lebih dari itu Ada 100 giga Berbayar 200 giga Berbayar Maling mentok Paketnya gmail Itu ada 2 terah Makin bayarannya Makin bulanan Itu Nah Kalau kita sudah main Teknologi Untuk belajar Konten teknologi Untuk belajar Itu pasti membutuhkan Data besar Maka yang kita bekali Adalah Guru Harus punya itu Dan kebetulan Kami punya Apa itu Namanya Guru Syana Jadi kita punya Platform di Guru Syana Dan Gak main-main Kita menyediakannya 5 terah 5 terah Dan berbayar berapa? Oh gratis Gratis Ya karena kita dapatnya Terima kasih Microsoft Karena kita dapatnya gratis Dan kita gak komersialkan Selama ini kita udah pakai Untuk secara internal Email kita ya Iksan At Guru Syana Eko At Guru Syana Email kita Sudah pakai itu Database Media Guru Pakai itu Tapi masih berlebih Inilah yang kita akan berikan Kepada Para penulis kita itu Wah istimewa ini 5 terah 5 terah Udah Video, foto, file Masukin semua Gak akan penuh Program menarik teman-teman Karena Pak Guru itu Pasti bersentuhan Dengan administrasi Dan itu membutuhkan Basis data yang cukup Besar ya Selain Pelatihan tersebut Apa lagi Pak Syu? Setelah itu Nanti Kita akan membuat Audiobook Audiobook Seperti apa format? Dia itu gini Kalau sekarang itu ada Orang tua Anaknya rewel Kasih handphone Suruh main sendiri Itu berbahaya Karena dia masih main game Bisa main Youtube Gak karu-karuan Nah kita pengen Tanpa pengawasan Kita akan memproduksi konten Buku sebenarnya Tapi Ada audionya disitu Jadi kalau misalnya Dongeng anak Misalnya Ya buku bercerita Tapi disitu ada Suaranya Ada suaranya Jadi kalau misalnya Ada anak kecil Biarkan dia membaca buku Jangan cara seperti itu Jadi anak kecil Belum bisa baca Dia bisa melihat gambarnya Tapi ada pendongengnya Dan juga ada lagi Videobook Videobook itu adalah Seperti Kalau kita Buku Lalu kemudian Mempelajari buku Mungkin agak rumit ya Buku-buku Pelajaran itu Mungkin Bapak ibu guru Bisa merekam Dengan audio Sekarang itu Cukup dengan handphone saja Penjelasan bagian yang paling rumit Mungkin Pengayaan sekolah Jadi Audiobook Videobook Itu salah satu Misi kami Menggunakan teknologi Untuk mendukung Pembelajaran Khususnya adalah Literasi digital Ini menarik Kalau di media guru Sudah ada belum sih Audiobook itu sebenarnya Sudah ada Sudah ada beberapa contoh Nanti Saya berharap ini sebenarnya Dalam waktu Satu dua minggu ini Kelasnya sudah dibuka ini Karena kita sudah punya Contohnya Dari ini Diyakini sudah baik lah Insya Allah Nanti kita akan bimbungkan disana Menarik Teman-teman Informasi lebih lanjut Jangan tertinggal ya Pantau terus itu Stalking Instagram dan FB media guru Atau Pak Isan Terakhir ini Pak CEO Soal temu Nasional guru penulis Kan itu Dari tahun ke tahun Apalagi kita adakan Kembali pasca pandemi Peminatnya luar biasa Banyak Biasanya diadakan Pada momentum Hari guru nasional Belan November Untuk tahun ini Seperti apa nih TNGB kita Temu nasional guru penulis Itu kan sebenarnya Itu pestanya para guru penulis Paling pas memang Hari guru Itulah kenapa kita Memambil momentumnya Hari guru Di bulan November Akhir Di bulan November Tapi memang Untuk tahun ini Kita agak ada Sedikit Harus geser Jadwalnya Maju terutama Karena Februari 2024 Itu masa kampanye Sudah-sudah pemilu Terlalu dekat Pemilu Pemilu itu biasanya Ditarik 3 bulan Itu dalam masa kampanye Jadi bulan November Desember Januari Itulah kampanye Ya mungkin daerah-daerah itulah Jadi saya pikir Kalau kita mengadakan November Terlalu riskan Jadi khusus untuk tahun ini Mungkin maju lah Ya mungkin September lah Akhir September mungkin Ada momentum apa itu September itu Kebetulan kami di Ikapi juga Para penerbit itu Mempertimbangkan ini juga Menghadirkan masa yang banyak Di masa bulan Mendekati kampanye itu Agak riskan Jadi pameran buku internasional Indonesia Internasional Book Fair Itu juga akan digeser Di bulan September Saya pikir Acara kita juga harusnya digeser Jadi pameran buku internasional Oh Momentum pameran buku internasional Boleh tahu gak bocorannya Sekitar tanggal berapa Mungkin sekitar tanggal 27 September Dimulai Sampai September 1 Oktober Jadi mungkin kalau kita ngambilnya Ya berarti akhir September lah Akhir pekan Akhir September Jadi teman-teman sudah Informasi awal ya Informasi awal Setidaknya mulai mempersiapkan diri ya Paling tidak Anda Menelurkan karya dulu Agar bisa kita pamerkan Dalam ajang temu nasional Grup Penulis Jangan cuma karya pribadi Tapi juga lembaga Jangan lupa Ada penghargaan Kiprah Kiprahnya Kiprahnya dia Bukan cuman produk Ada gak penghargaan Buat teman-teman penulis ini Sebagaimana Event-event TNGP Di dalam setiap TNGP Pasti ada Jadi kalau secara personal itu ya Tentang penulis Bukunya ya Buku fiksi-non fiksi Terbaik produk ya Kemudian ada Penggiat literasi Itu ada juga Keluarga penggiat literasi Ada penulis produktif Ada Nah ini yang penting-penting adalah juga lembaganya Sekolah model literasi Madrasah model literasi Pesantren model literasi Saya pikir itu Akan kita teruskan lagi Ngomong-ngomong soal sekolah Atau madrasah model literasi Untuk menuju ke sana kan butuh proses Nah media guru kan mendorong banyak lembaga pendidikan Sekolah maupun madrasah Punya program namanya Sekolah atau madrasah pelopor literasi itu Bagaimana dan seperti apa Misalnya teman-teman yang ingin mengembangkannya Untuk bisa menjadi sekolah model literasi Atau madrasah model literasi Itu kan sebenarnya hasilnya ya Bahwa sekolah ini layak dijadikan model Jadikan panutan Ada prosesnya Makanya namanya tadi sekolah pelopor literasi Madrasah pelopor literasi Jadi kita mengundang Sekolah dan madrasah yang mau Punya komitmen Punya azam kuat Saya ingin menjadi sekolah model literasi Berarti jadi dulu sekolah pelopor literasi Saya ingin menjadi madrasah model literasi Mau jadi dulu nih Madrasah pelopor literasi Karena disitu nanti akan ada Beberapa program yang kita pantau juga Dan kita bantu juga sungguh-sungguh Sehingga nanti bisa menjadi Panutan bagi sekolah atau madrasah yang lain Untuk menjadi sekolah pelopor literasi Atau madrasah pelopor literasi Caranya Caranya kirim kabar aja ke kami Kirim alamat email saja Kirim ke mediaguru.id At gmail.com Cantumkan identitas sekolah Nanti kalau dia nunjukkan ketertarikannya Nanti kami akan hubungi Wah mantap nih ya Teman-teman itu tadi ya Podcast edukasi bersama CEO Media Guru Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya Ikuti terus podcast edukasi di Media Guru TV Sekali lagi terima kasih Saya Eko Prasetyo bersama narasumber kami Bapak Muhammad Isan CEO Media Guru Mengucapkan terima kasih Sekali lagi salam dari Lapau Kapau Kota Bukit Tinggi Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.